Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas Pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 waton Dengan kekuatan pekergoi pelindung diri sejak lahir Ternyata 5 waton ini sudah memiliki pekergoi pelindung diri sejak dilahirkan Waton-waton kelahiran ini disebutkan dalam kitab Ribon Jawa Sudah memiliki pekergoi pelindung diri sejak lahir Meski sebenarnya pekergoi pelindung diri tak nampak Namun umumnya aura dari seseorang yang memiliki pekergoi dapat dirasakan Misalnya jika seseorang memiliki pekergoi pelindung diri Apabila diserang oleh energi negatif dari makhluk halus, santet, dan guna-guna Akan langsung ditangkal oleh pekergoi yang dimilikinya Pada dasarnya kemampuan atau kekuatan pekergoi pelindung diri Biasanya didapatkan melalui tirakat tertentu Bahkan bisa saja kekuatan pekergoi pelindung diri ini merupakan warisan dari leluhur Lalu waton-waton apa saja yang memiliki kekuatan atau kemampuan pekergoi pelindung diri Simak baik-baik video ini Jumat Kliwon Perhitungan Perimpun Jawa menyebutkan Waton kelahiran Jumat Kliwon memiliki jumlah Neptune 14 Yaitu Jumat 6 dan Kliwon 8 Kitab Perimpun Jawa juga menyebutkan Waton Jumat Kliwon dinaungi cakra ajena bumi dengan elemen air Kekuatan cakra tersebut membuat Waton Jumat Kliwon memiliki dan memahami ilmu kehidupan Dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi Tak hanya itu Kitab Perimpun Jawa juga menyebutkan Waton Jumat Kliwon memegang segel cakra mahkota langit Perpaduan Jumat Kliwon dan dua segel cakra menghasilkan kekuatan besar bagi Waton ini Yakni kekuatan spiritual dan ilmu pengetahuan Karena itulah Waton Jumat Kliwon merupakan salah satu Waton yang memiliki pagar goib pelindung diri sejak lahir Sabtu Kliwon Berdasarkan seni perhitungan Kitab Perimpun Jawa Waton kelahiran Sabtu Kliwon memiliki jumlah Neptune 17 Berasal dari Sabtu 9 dan Kliwon 8 Kitab Perimpun Jawa menyebutkan bahwa Waton kelahiran Sabtu Kliwon Sudah memiliki kesaktian dan kekuatan pagar goib pelindung diri sejak dilahirkan Hanya saja orang dengan Waton Sabtu Kliwon tidak menyadarinya Karena mereka masih belum menemukan jati diri yang sebenarnya Orang-orang dengan Waton kelahiran Sabtu Kliwon dinaungi oleh cakra mahkota bumi Atau elemen tanah yang sangat kuat Tak hanya itu Waton kelahiran Sabtu Kliwon juga memegang segel cakra mahkota langit Menurut Perimpun Jawa Perpaduan dari energi langit dan energi bumi menjadikan hari Sabtu dan pasaran Kliwon berpeluang Menghadirkan wahyu spiritual Wahyu spiritual ini dinamakan paku bumi dan termasuk kasta Brahmana Dalam Perimpun Jawa artinya Waton Sabtu Kliwon ini memiliki daya atau energi Brahmana Brahmana adalah kasta tertinggi yang disebutkan dalam kitab Perimpun Jawa kuno Senin Legi Berdasarkan perhitungan kita Primo Jawa Jumlah netu Waton Senin Legi yaitu 9 Terhitung dari Senin 4 dan Legi 5 Orang-orang dengan Waton kelahiran Senin Legi Merupakan pemegang cakra seks bumi dengan cakra seks langit Dan disimbolkan dengan elemen kayu Energi yang dihasilkan oleh perpaduan kedua cakra tersebut Menghasilkan kekuatan alami yang bisa menyembuhkan Hal inilah yang menunjang Waton Senin Kliwon memiliki pegergoy pelindung diri Orang dengan Waton kelahiran Senin Legi adalah orang yang kuat diragat Betah berdagang dan selalu dapat diandalkan Hal ini karena Waton Senin Legi mempunyai sifat dan rasa tanggung jawab yang besar Untuk dapat mengendalikan kekuatan energi penyembuhan alami Waton ini harus mempunyai cinta dan kasih serta sifat rendah hati Jika Waton Senin Legi berhasil menguasai hal tersebut Maka sangat berpotensi menurunkan wahyu pertumbuhan Rabu Kliwon Dalam perhitungan Primbo Jawa Waton kelahiran Rabu Kliwon mempunyai jumlah Neptune 15 Berasal dari Rabu 7 dan Kliwon 8 Kelahiran Waton Rabu Kliwon merupakan pemegang segel cakra jantung bumi Berdasarkan pasaran Kliwon adalah pemegang segel cakra mahkota langit Dari kedua perpaduan energi cakra tersebut Menghasilkan kekuatan goib yang sangat luar biasa Yaitu kekuatan spiritual dan kekuatan cinta kasih Kehadiran Waton ini selalu dapat membawa harapan bagi orang di sekitarnya Selain itu, pemilik Waton ini juga memiliki kewibawaan yang tinggi Keselarasan dari kedua cakra yaitu cakra jantung bumi dan cakra mahkota langit Akan membuat orang Rabu Kliwon mempunyai kekuatan batin yang tinggi Dan karena itulah, Waton kelahiran Rabu Kliwon juga memiliki pagar goib pelindung diri sejak dilahirkan Rabu Pahing Waton kelahiran Rabu Pahing mempunyai jumlah Neptune 16 Yang berasal dari Rabu 7 dan Pahing 9 Biasanya, orang kelahiran Waton Rabu Pahing kerap kali tidak menyadari bahwa tersimpan kekuatan yang besar di dalam dirinya Kekuatan itu adalah kekuatan spiritual sejak Rabu Pahing dilahirkan Selain itu, orang dengan Waton kelahiran ini juga pandai mengolah pikiran Karena memiliki energi spiritual yang besar Menurut Primbon Jawa, Waton kelahiran Rabu Pahing berada di bawah naungan Lakune bumi Dan memegang segel cakra jantung bumi serta kekuatan elemen api Hal inilah yang menjadikan Waton ini berpotensi mampu mendatangkan wahyu kebahagiaan Untuk menjaga kesaktian dan kekuatan spiritual di dalam dirinya Pemilik Waton kelahiran Rabu Pahing harus mempunyai sifat ikhlas dan baik hati Menurut Primbon Jawa Jadi, itulah 5 Waton yang memiliki Pagar Goib pelindung diri sejak dilahirkan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!